Pembangunan adalah usaha terencana dan terarah untuk menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Hasil dari pembangunan dapat menjadi modal bagi pembangunan selanjutnya, sehingga kegiatan pembangunan menjadi kegiatan yang berkesinambungan dan saling terkait. Proses pembangunan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Modal dasar pembangunan dapat berupa kondisi yang sudah dimiliki dan dimanfaatkan maupun potensi-potensi yang belum dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Berikut modal dasar yang dimiliki Indonesia. 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat. 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Wilayah Nusantara yang luas dan berkedudukan di Katulistiwa pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua. 4. Kekayaan alam yang beraneka ragam di daratan, laut, dan udara dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. 5. Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif. 6. Tentara Nasional Indonesia dan Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan. Berikut merupakan tujuan pembangunan Indonesia secara umum yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan bukan hanya pembangunan kebendaan atau fisik saja, namun terdapat tujuan pembangunan non-fisik berupa kecerdasan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pembangunan kebendaan atau fisik merupakan sarana untuk mencapai pembangunan non-fisik. Manusia sebagai objek pembangunan menjadi sasaran atau target pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan sebagai subjek manusia adalah pelaksana dari pembangunan itu sendiri. Target atau tujuan pembangunan dapat berupa fisik dan non-fisik. Target pembangunan ideal adalah menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, serta terwujudnya keseimbangan antara material dengan spiritual. Terima kasih.